Gitu ya guys, eh 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 sorry Hai guys Aku ingin menyampaikan pesan Tolong kita bantu yuk Rame-rame pengelola tempat ibadah Di masjid, di gereja, di pura, di wihara Untuk memperingan pekerjaan mereka merawat tempat ibadah Beberapa hari yang lalu selalu saya anjurkan Tempat-tempat ibadah tidak gunakan karpet Dan peralatan yang bisa mengakibatkan terjangkitnya virus COVID-19 Ibu juga selalu putar ke tempat-tempat ibadah Untuk memberikan penjelasan tentang pencegahan COVID-19 Kenapa ini harus kita lakukan ya? Karena kalau sampai banyak yang terkena penyakit dan kota ini Kemudian berhenti perekonomianya Itu akan sangat merugikan kita semua Kalian tidak bisa sekolah Kalian tidak bisa bekerja Dan orang tua kalian tidak bisa cari menafkah Karena itu kota ini harus sehat Kota ini harus tetap bisa digunakan untuk beraktivitas bersama Tidak boleh ada lockdown di kota ini Yang perlu kita lakukan adalah kita bekerja keras untuk melawan COVID-19 Tidak boleh pegangan tangan, tidak boleh salaman sementara tidak apa-apa Jadi kalian yang pacaran juga sementara tidak usah pegangan tangan Kemudian kalau duduk agak jauh jaraknya yang dianjurkan oleh para ali itu minimal 1 meter Di kafe, di warung, di taman, jaga jarak Karena itu ayo kita lawan COVID-19 Saya yakin arek-arek swoboyo bisa melakukan itu Atau kalian keluar negeri pulangnya Kalian tolong jaga diri dulu di rumah Dan jangan lupa kalian cuci tangan Atau pakai hand sanitizer Kita pemerintah kota sudah siapkan di beberapa tempat Sering-sering lah lakukan itu Belum kita cuci tangan, kita tidak boleh mengusap mata Tidak boleh mengusap hidung Tidak boleh mengusap mulut atau muka kita Kalau kalian ada di warung-warung kopi atau di kafe Tolong jaga jarak aman duduknya Minimal yang dianjurkan oleh ahli, oleh dokter 1 meter Kalau kita di tempat-tempat umum Kalian bisa gunakan masker seperti ibu ini Untuk berjaga-jaga Gitu ya guys Ibu berharap COVID-19 bukan menjadi halangan kita untuk maju Tapi kita harus bekerja keras mencegahnya Ibu berharap COVID-19 bukan menjadi halangan kita